untuk bikin harga yang baik untuk UT tapi setelah itu saya ketemu dengan misalnya Bu Emi Bu Emi ngomong-ngomong Anda kemarin diundang sama rapat UT berapa kali? saya hampir tiap minggu Mbak Nastif diundang, diminta progres kelas terus ditanyain kelasnya gimana apa yang kurang, apakah kapur tulisnya kurang banyak, atau kemudian laptopnya perlu dibikin, diberikan yang baru LCD-nya yang baru kok saya gak pernah diundang ya kan maka disitu saya merasakan bahwa saya tidak mendapatkan penghargaan yang sama baiknya dengan dibandingkan diberikan saya kondisi itu maka saya underpayment atau apa gitu tapi kalau saya misalnya akan ketemu dengan Pak Deni gitu ya Pak Deni bajunya rusuh, kasihan pakai baju compang-camping apa, apanya rantainya putus rantainya putus wah lah rantainya putus gitu, saya pakai sepeda kinclong gitu dia pakai sepeda second gitu, kasihan banget ya terus habis itu saya tanya kamu digaji berapa sih sama Pak Deni sama UT digaji misalnya 50 ribu saya dapat 1 juta lebih saya bisa kan mengatakan semacam itu maka kondisi itu menyatakan bahwa saya overpayment apakah disini bisa terjadi motivasi ya kalau disini memang motivasinya terkelan jeblek gitu ya kita gak akan termotivasi gitu kalau disini ya masih lah masih bisa termotivasi meskipun keadaan kemudian kita sebagai manusia mengatakan gak adil ya dengan saya dapat yang lebih rendah daripada saya begitu tapi kondisi yang paling baik ada yang disini bisa beda perusahaan tapi kemudian jadikan caratan bagi Anda pekerjaannya level pekerjaannya sama jadi kalau misalnya kita bandingkan saya sebagai pelajar ya sama-sama dengan pelajar begitu dari universitas lain bisa tapi sama-sama pelajar S1 bidang manajemen semacam itu bisa Anda jadikan pergandingan sehingga kemudian kadang-kadang kalau kita di dalam bisnis kita menemukan bahwa perbandingannya dilakukan antara perusahaan itu dengan industri industri itu sekelompok bisnis yang digerak dalam bidang yang malah dilakukan antara perusahaan itu dengan industri industri itu sekelompok bisnis yang digerak dalam bidang yang malah sehingga kemudian bisa adakan data yang terkait dengan salary atau gaji dari manager yang kemudian mempunyai bawahan berapa orang standarnya berapa itu ada standar gaji semacam itu Anda kalau misalnya mau cari liberate tidak punya teman misalnya yang ditanyain Anda cek aja sama indeks itu kalau ternyata saya lebih rendah oh berarti saya andung kalau ternyata saya lebih tinggi berarti saya andung jadi referent itu tidak harus dari karyawan atau dari satu institusi dia bisa berasal dari institusi lain tapi punya level pekerjaan yang teori equity mengatakan bahwa di dalam diri setiap individu akan termotivasi satu apabila dia punya proporsi dari input dan off-cams yang seimbang dan dibandingkan juga dengan referent itu teori motivasi equity kembali ini proses yang menjelaskan kepada Anda proses menghasilkan motivasi dan pertanyaan bertanyalah sebelum Anda sesat di jalan ini membahasnya flashback dari motivasi dulu baru kemudian lari ke komunikasi masuk di chapter depannya sedikit mencuri waktu sebelum presentasi Anda komunikasi prosesnya semacam apa semacam itu harus diingat bahwa ketika melakukan komunikasi dan mayoritas pekerjaan manajeri memang melakukan komunikasi adalah selalu ada proses untuk transmisi dan selalu ada proses untuk heatback itu namanya komunikasi